Saya segera menyampaikan, kalau Indonesia itu masyarakatnya 250 sekian juta, berarti selama ada yang menurut yang harus disuapi, artinya potensi itu besar. Oleh karena itu, jangan takut membuat regulasi, karena di Indonesia katakanlah kalau tidak mengeksplor, kita masih bisa hidup, dan kasarnya itu seperti itu. Kalau kita di boyport, tidak boleh impor, kita masih bisa hidup juga. Tidak seperti Singapura, ada tanyaan, kalau di boyport, imporkan saja tidak bisa hidup, tapi kita bisa, cuman uang itu juga berpaksa. Karena begitu punya uang, orang yang menawani impor juga banyak. Jadi itulah perjagaan dunia. Saya pikir itu yang bisa saya mengungkakan untuk ini, ada yang nanti Pak Sordi bisa mempergerak di video. Ya, memang pertanyaan susah-susah sekali ya Pak Cedah. Pertama tadi Pak Cedah mengenai alihkensi lahan. Kenapa lahan jadi tidak produktif? Jawa-jawa klasik kasus di Indonesia, kenapa semakin tahun lahan semakin tidak produktif? Pertama adalah dari luas pemulikan lahan. Memang itu adalah kebanyakan faktor sosial budaya. Karena kebanyakan kita menganggap menganggap untuk lain-lahan itu adalah bagi waris. Saya sebagai seorang anak dan adik saya, kalau saya punya orang tua, lahan itu saya bagi dua. Kalau Islam, beda lagi itu dia, yang jauh 23 per 4, yang jauh 24 per 4. Itu Indonesia. Jadi semakin lama, luas pemulikan lahan adalah semakin kecil, semakin menyempit. Setelah yang telah kita lakukan, trash hole, batas ambang, batas petani, dikatakan petani, kalau padi, itu adalah setengah hektare. Ya, setengah hektare, jadi itu tentunya ada. Setengah hektare itu, kira-kira income per bulannya, dua juta rupiah per bulan. Tiga kali, tiga kali masuk tanah, ya. Kalau madi, jadi trash hole itu sehantar. Di bawah sehantar, dia sudah tidak berdukir lagi. Ya, dia sudah bukan petani lagi. Atau istilahnya kuromisasi, jadi petani kurom. Ya, itu tidak diharapkan. Tetapi, setiap sosial budaya, itu yang terjadi. Apakah butungan reform? Ya, saya tidak tahu. Tetapi yang ada di Jepang, seperti ini, ini mau jadi cerita pengalaman. Jadi begini, di Jepang itu, lahan itu hanya diberikan kepada anak lelaki tertua. Anak kedua, ketiga, keempat, silakan pergi. Bukannya, bukannya dikasih tersenang ya, justru dia, terbebani. Karena, yang adik-adiknya bisa keluar kota, bisa bekerja di sektor lain. Kakak yang sulung ini, mempunyai rumah keluarga itu, beserta tanah. Jadi, di Jepang, tidak ada, yang namanya, tahan itu, atau tanah kelola itu, semakin sepih. Karena, hanya berlaku ke, anak lelaki tertua. Itu, untuk kasus negara, ke luar, negara kita yang sepih. Kalau di US, di US, luas ke kepentinganan, itu, minimal adalah, kira-kira, 500 hektare, minimal ya. Minimal ya. Itu pun mereka sudah, berkira-kira, minta di subsidi. Kita, minimal berapa? Dulu, sepempat hektare saya tahu. Sekarang, turun lagi. Nah, tetapi itulah, namanya DSI. ternyata, kalau kita bersaing, masal-masal, kita ternyata bersaing, dengan petani, bersaing dengan petani, bersaing dengan petani, yang segitu luas lahannya, kita masuk ke tangguh, tidak? Insya Allah, enak. Kenapa? Kita tadi, seperti ini, kita itu bertarung antara satu, dengan petani seperti itu. Yang luaslah hanya 500 ribu hektare, kita bertarung. Ya. Kita bertarung. Langsung, ya. Mereka di subsidi, kita tidak. Tapi kita masih bisa hidup. Petani kita masih bisa menyecolongkan putra putrinya. Gak berhenti. Siapa yang bapak ibu orang tua pertanyaan? Ya. Minimal puaslahannya, kira-kira ya setengah hektare. Nah, itu faktor non teknis, tapi saya juga gak tahu. Cukup istrinya, barokah gitu ya. Kalau orang Islam, bilangnya barokah gitu. Dari mana awalnya, kita gak bisa hidup. Itu tidak bisa dihidup dalam ilmu. Itu, mbak. Nah, bagaimana cara itu, gimana kok terus-terus turun? Karena jumlahnya semakin kecil, semakin kecil. Nah, itu sebenarnya seperti dihidupi dengan undang-undang, ada beberapa juta. Ada. Undang-undangnya. Dan tiap kota, kabupaten menetapkan ini. Tapi kok ya ada, ada ruang-ruang, saya juga gak tahu. Kok bisa berubah di ruang-ruang? Saya tidak tahu. Padahal di rencanat-rataruan wilayahnya jelas. Itu ada lahan pertanian yang dihidupi. Ada undang-undangnya. Dan ada petanya. Ya, itu mungkin yang aktifis itu ngawal, kalau PNS gini ngawal, Pokoknya juga sama-sama PNS. Tapi kalau mahasiswa, kan ngawal, kenapa kok bisa berubah? Hal pencerahan. Kenapa kok jadi mal? Padahal ini kan akan didhidupi. Itu ke awal. Secara teknis lagi untuk meningkatkan kesuburan atau produktivitas, ternyata Indonesia itu yang katanya subuh, lo gemahin, Pak Rusinawi, dan lain-lain itu iya dulu. Sekarang ada indikasi penurunan kesuburan dana. Kenapa? Karena yang umum adalah kandungan barang organik tanah yang betul. Kenapa? Karena terlalu banyak bubuk kimia. Jadi untuk penyakit tanah, ya kita masukkan dalam organik berubahnya. Itu untuk berubahnya anggap, selan. Nah, yang ke-2 adalah kebahayaan unik saya. Iya. Dari musik. Untuk substitusi barang-barang import, maka bisa diganti. Barang-barang lokal. Ini, di depan saya ada dua tuan. Pisan. Lokal. Apel. Lokal. Salat. Lokal. Jodoh lokal. Ini nyempel satu import. Atau masih lokal. Kokol lima lima. Batu. Lokal. Tentunya dia mempunyai kemulian operatif. Tetapi kalau kita bicara masalah anggur, anggur reglub, sampai kapanpun, kalau, ya bukannya saya, apa ya, bukannya saya mendahulikan Allah, sampai kapanpun itu, Indonesia tidak akan bisa bersaing. Membuat anggur reglub seenak, amin, Amerika. Kita tidak akan bisa bersaing membuat Bandung sebagus dan sebanyak U.S. Ada barang-barang yang memang kita tidak bisa produksi sendiri. Kenapa agrolimat? Karena agrolimatologi kita berbeda. Ada tanaman kropis, ada tanaman sukropis, ada tanaman teplek. Jadi ada itu, impor itu, untuk universitas saya. Sahabat UBTV telah kita ikuti bersama Seminar Nasional Cita Bangsa yang digelar oleh Fakultas Pertanian Universitas Berawijaya. Diharapkan dengan seminar ini dapat meningkatkan suasana depangan untuk Indonesia. Saya Renita Sakina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri bersama UBTV aktif dan kreatif. Terima kasih telah menonton!